Stasiun Furi Lebu dekat Addis Adaba, Ethiopia adalah persinggaan utama dalam sistem kereta ringan pertama di Afrika Sub-Sahara. Proyek infrastruktur raksasa ini dimodali Tiongkok. Tanpa banyak pengumuman, pemerintahan Trump bulan lalu membentuk entitas bantuan baru, yakni U.S. International Development Finance Corporation atau Korporasi Pendanaan Pembangunan Internasional, ADFC. Lembaga ini dibentuk dengan dukungan bulat Kongres. Pembentukan badan ini menggantikan lembaga sejenis, yakni OPEC atau Overseas Private Investment Cooperation, dan bertolak belakang dengan desakan pemangkasan bantuan asing yang selama ini didengungkan pemerintahan Trump. Bukan hanya di Afrika, tapi di Asia, termasuk Indonesia, Amerika Serikat berhadapan dengan mega proyek One Belt, One Road, yang digagas Tiongkok untuk menghidupkan kembali jalur sutra. Proyek bernilai lebih dari 1 triliun dolar ini mentargetkan pembangunan infrastruktur modern yang bisa menghubungkan seluruh dunia melebihi jangkauan jalur sutra masa lalu. Mega proyek ini menguntungkan Tiongkok secara strategis, tapi bisa merugikan negara yang ikut membangun. Beijing menolak tuduhan bahwa pinjamannya akan membuat jebakan utang bagi negara berkembang. IDFC yang hanya bermodal 60 miliar dolar sepintas tampak bukan tandingan bagi investasi Tiongkok, tapi analis menilai pengaruhnya bisa ditingkatkan bila Amerika bermitra dengan organisasi kreditur internasional lain. Sementara bagi negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin, lembaga baru Amerika ini bisa dimanfaatkan memodali infrastruktur masing-masing. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Terima kasih telah menonton!